Nama panjang sih, Onadio Imoleonardo. Sejak lahir sih, tapi bercanda. Gue diusirin rumah, jadi gembil. Siapa sih yang paling absurd banget menurut lo? Bukan absurd sih, cuma gini. Oh ada yang lain. Nah. Dan dulu kalo kita dikatain sama bos itu kayak degol deh. Kayak yaudah gitu. Kalo sekarang mental health, mental health. Terima kasih. Hai Super Friends. Hai. Udah dateng aja dari tadi, apa kabar? Baik dong. Saya parkir dulu ya. Oke siap ditungguin. Nah. Akhirnya sampai juga. Apa kabar Super Friends? Sehat dong, Onad apa kabar sehat nih ya? Baik dong, sangat sehat. Sangat sehat ya? Sehat selalu? Sehat selalu. Ini sebenernya dengan styleannya udah hitam-hitam ya? Iya, iya, iya. Seberapa Imo kah sih seorang Onadio Leonardo nih? Seberapa Imo? Iya. Nama panjang sih Onadio Imo Leonardo. Sejak lahir saya. Sejak lahir. Saya sausin sejak jaman dulu. Sejak jaman dulu. Nah lo tuh kan orangnya seru, hancur, dan cuek nih ya. Tapi sebenernya ada ga sih karakter lo yang mungkin orang-orang ini belum pada tau gitu? Gue serius tau orangnya. Sebenernya gitu loh? Gue serius. Tapi? Tapi bercanda. Kalau kerjaan gue serius. Kerjaan serius. Tapi dalam bergaul tentunya santai ya? Sangat santai. Sangat santai. Dan kabarnya kan dulu lo itu bandel banget nih. Sebelum kayak sekarang nih ya. Kalau misalnya lo ingat-ingat nih, pernah punya kejadian konyol yang mungkin paling gak bisa lo lupain? Ah, banyak banget lagi. Saking banyak ya. SMA lima kali. SMA pindah lima kali tuh ya? Tato pertama gue umur 16. Oke. Gue diusiri rumah. Jadi gembil. Ini bicara juga tentang fashion. Iya. Jadi kan kalau soal fashion lo kan bisa dibilang ekspresif banget nih ya? Betul. Tapi ini kita kesini mentok nih. Mentok. Berarti kita muter waktu itu. Oke. Saking ekspresifnya. Yes. Ada gak sih style-style yang lo rasa kayaknya untuk seorang Onadio Leonardo itu gak akan pernah cocok untuk lo pake? Sneakers. Sneakers? Hmm. Kenapa tuh? Kayak gak fit. Lo tau kaki pemain bola gak? Yang kayak ininya. Bede itu ya. Kayaknya gue gak fit deh. Eh silahkan masuk loh. Oh iya. Wah silahkan masuk guys. Enak sekali nih ya. Adem lagi. Adem kan? Adem. Ah. Bicara tentang Adem. Yes. Sebenernya gak nyambung sih. Gue pengen tanya aja. Apa makanan favorit lo dan sebutkan 3 rekomendasi tempat makan di Jakarta yang menurut lo tuh oke banget? Yang menurut lo tuh oke banget. One is abjai. Nasi abjai. Naskur tuh ya. Nasi goreng abjai kebuli. Number two, pagi sore padang. Padang. And then number three, cunggi wah. Nah belakangan ini kan ada konten viral seorang influencer yang curhat karena kejebak macet di jalur busway. Oke. Akhirnya dia harus nunggu tuh berjam-jam karena berada di tengah-tengah antrian bus gitu deh. Apa nih pendapat lo soal hal ini dan apakah lo senang dengan konten-konten yang berbau dengan sensasi? Hmm... Enggak. Enggak ya? Enggak. Enggak. Jadi apa adanya aja lah ya. Apa adanya aja. Apa adanya aja. Seperti lo lah ya. Ah. Jangan gitu dong. Apa sih yang mendasari lo untuk bikin Killing Me Reunion? Karena gue tuh kelamaan main digital, podcast, film. Yep. And then somehow tiba-tiba kayak anak-anak ini udah pada tua-tua lah wibu nomor 34 kumpul lagi. Oke. Karena abis itu kita kayak bikin eh balik lagi yuk tapi kita bawain lagu yang jaman-jaman kita tahun 2007 lah intinya. Yaudah semuanya sepakat, latihan lagi. Yaudah akhirnya jadi dan it's really good. Selain ngeband, lo juga kan jadi seorang DJ ya kan. Yes. Dan kabarnya lo punya tagline, **** the genre. **** the genre. **** the genre. Apakah lo juga mainin semua genre electronic music? Yes. Atau bahkan lo main koplo juga gak sih? Nah itu dia sih. Gue tuh kan dari anak band ya. Kalo anak band itu mungkin kalo kita diundang di sebuah event ya setlistnya itu. Begitu gue masuk ke DJ ternyata kayak gimana ya nyari ciri khas yang paling oke gitu lah. Menurut gue **** the genre udah paling pas sih. Jadi sometimes lo bawain techno, sometimes lo bawain tech house, sometimes lo bawain indo, sometimes lo bawain koplo, sometimes lo bawain anything lah. Makanya gue pengennya tagline gue tahun depan malah **** the genre. **** the genre ya? Jadi giving the pleasure for the audience. Yes sure. Gila keren gak tuh ya? Boleh lah ya? Boleh lah. Boleh lah. Boleh lah. Oke. Nah ini selain di Killing Mary Union tadi yang udah kita bahas. Yes. Terus lo nge-DJ juga. Lo juga aktif di 1990. Yes. Ya kan? Nah ini sebagai orang yang sangat cukup sibuk sekali gitu ya seorang onet. Ya. Gimana sih cara lo untuk bagi waktu? Nah itu tuh udah ditantok tuh. Jadi dulu tuh gue kan gue 34 ya. Oke. Waktu umur 29 tuh gue mikir semuanya bisa gue lakuin. Dan itu yang bersamaan. Yes. Okay. DJ Podcast. Brand Ambasaru blablabla. Tapi pas umur 34. Baden sudah mulai loyo. Jadi kayak mungkin ya. Membagi waktunya tuh lebih ke. Mungkin kalo DJ ngambil klub yang emang go banget. Oke. Killimi Reunion pun juga udah memilah. Nah kalo bisa kita main di festival yang agak gede aja yuk. Gak usah yang kita sebulan 15 kali. Sebulan 5 kali juga udah cukup. Podcast juga tadinya sebulan 8 kali. Tapi karena Deddy Kobusier baik ya. Akhirnya 4 kali aja nah tapi kalo bisa trending. Oke. Jadi kayaknya bagi waktunya udah mulai cukup oke sih dibanding dulu. Nah lo kan jadi host nih di beberapa tayangan talk show. Yes. Dan juga podcast dengan tema yang gila. Ini sih berbeda-beda banget ya. Masa sih? Beda. Hmm. Ini Super Frank juga banyak yang nonton nih. Hmm. Nah kalo boleh tau ya. Ah. Itu yang terjadi tadi ternyata. Wah asik banget ini tempat ngokrong. Hmm. Gimana? Bisa ada tempat gininya ya. Nah. Lo kan jadi host di beberapa tayangan talk show. Dan juga podcast dengan tema yang berbeda-beda banget nih. Nah kalo boleh tau apa arti dunia talk show dan podcast untuk lo sendiri. Dan ada gak sih ilmu yang bisa lo ambil dari menjadi seorang host talk show atau podcast? Ah enak banget man. Podcast sebenernya mengubah hidup gue kalo lo tau. Justru anak-anak jaman sekarang tuh gak tau. Oh dia dulu anak band ya. Hmm. Oh dia dulu biarlah ya. Oh dia dulu kelimin gak tau. Jadi menurut gue dunia podcast dan yang lagi gue gelutin sekarang itu menurut gue changing. Changing perception. Oh so keren banget. Sorry. Menurut gue jadi changing kayak oh oh. Dengan ngobrol sama orang banyak tuh. Ternyata pikiran lo jadi gak sempit aja sih. Oh ada orang yang punya. Tautnya kayak begini, kayak begini, kayak begini, kayak begini. Dan gue suka banget lagi dan ilmunya menurut gue priceless. Karena kan saya tidak sekolah. Iya. Betul juga ya. Dengan ngobrol dengan banyak orang. Yes. Dari banyak narasumber juga kan ya. Yes. Nah dari semua narasumber atau bintang tamu yang pernah lo undang atau lo ajak ngobrol gitu. Kalo lo boleh tau nih. Siapa sih yang paling absurd banget menurut lo? Bukan absurd sih. Cuman gini. Oh ada yang lain gini. Ada ya. Satriya Mahathir. Oh Satriya Mahathir. Tuh tuh. One of a kind tuh kayak. One of a kind. Nah lu juga kan berprofesi sebagai aktor film dan series nih ya. Nah dengan karakter dan tema film yang berbeda-beda juga kan tuh. Yes. Apa sih formula seorang onat dalam mendalami peran di dunia acting? Sejujurnya main film paling capek dari semua yang lo omongin sih. Musik, film, podcast, iklan menurut gue itu paling. Kayaknya mah harus jatuh cinta dulu deh sama film. Baru bisa main film. Baru bisa beracting ya. Baru bisa acting. Kalau lu cuman kayak pingin eksis atau apa menurut gue. You will be failed. Karena gue ngalamin itu banget. Dan gue gak nyangka. Gue pikir tuh film tuh glamour. Hollywood. Iya. Pakai fan. Tapi di Indonesia tuh menurut gue jauh banget. Ribetnya. Junknya. Makanya gue salut banget sama orang-orang yang. Mendedikasikan hidupnya buat film. Karena menurut gue film kasta tertinggi dalam dunia perartisan menurut gue. Dalam dunia entertainment ya. Dalam dunia entertainment ya. Menurut gue itu kasta tertinggi. Karena gila men perjualannya menurut gue gokil. Gokil ya. Kalau gue ngambil film ya pasti gue harus menghilangkan 3 bulan musik, podcast, iklan gitu. Oke. Jadi vlognya menurut gue gila sih men. Oke. Dan kalau boleh milih nih. Apa sih karakter yang pengen banget lo perankan yang belum pernah lo dapatkan sampai saat ini? Oke. Kayaknya gue tuh gak bisa main film cinta deh. Ya harus dapet sama cewek yang kayak. Gak bisa gue gak bisa. Gak bisa. Gue pengen banget. Itu lebih challenging deh buat gue. Pol, 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 Pol. Menurut gue untuk memanatkan sebuah suami istri atau orang pacaran tuh harus hmm gitu loh. Oke. Dan apa sih momen ini rasanya super yang ada di hidup lo atau yang jadi momen di perjalanan karir lo hingga saat ini? Momen paling super menurut gue ya. Adaptation. Maksud gue adaptasi. Jadi menurut gue gue cari uang dari gorong-gorong band yang main di gigs. Hmm. Terus tiba-tiba gue masuk TV. Tiba-tiba jadi podcast. Ada milik pelawak. Membunuhkan acara religi gitu. Iya. Maksud gue gak pernah nyangka ada di posisi ini. Jadi menurut gue kuncinya adaptasi sih. Adaptasi menurut gue momen paling super karena ya ini rasanya super. Nah ini kita bicara tentang hal yang lain sedikit nih ya. Iya. Jadi belakangan ini tuh ada kabar dari sebuah data statistik. Hmm. Kalau hampir sebanyak 10 juta gen Z di Indonesia itu belum dapet kerja. Dan responnya netizen seperti lo tau sendiri ya. Banyak yang bilang kalau tempat kerjanya tuh terlalu nyari spek yang sempurna dan tinggi gitu. Iya. Nah apa sih Nat tanggapan lo soal hal ini dan menurut lo di jaman yang seperti sekarang ini nih ya. Menghasilkan tanpa ngandelin kerja di bidang yang formal itu masih besar gak sih kesempatannya? Mungkin zamannya mereka jauh lebih gampang gak sih? Sebetulnya ya. Mereka punya medsos. Betul. Mereka bisa riset. Mereka bisa abis. Kalau zaman kita kan dulu kayaknya lebih sulit ya. Jadi menurut gue mereka jauh lebih kreatif tapi atos kerjanya menurut gue. Makanya mereka manja kan. Iya juga. Kalau dulu kan berbagai macam profesi bisa lebih sulit ya kalau dulu kan. Dan kalau sekarang kan dengan sosial media dan segala macam lebih mudah. Yes. Dan dulu kalau kita dikatain sama bos itu kayak bago lah kayak udah gitu. Kalau sekarang mental health, mental health. Iya lagi bener. Oke oke. Nah Nat. Ini jadi ada sebuah kotak. Yes. Iya. Ini adalah mystery box. Apa nih? Yang lo buka terus abis itu lo ada beberapa pertanyaan. Ya. Silahkan dibacain dari siapa dan apa pertanyaannya. Gue ambil satu ya. Ambil satu dulu. Oke. Dibacain ya dari siapanya ya. Oke. Dari digital hari. Waduh. Namanya kenapa ada digital ya bang. Seronat bakal berarti dari dunia musik kalau. Kalau apa? Staminanya udah gak kuat. Kalau stamina sudah tidak kuat. Yes. Oke. Yang berikutnya. Oke. Wah gak keliatan bang. Balik. Oh kebalik. Sorry sorry sorry. Wah emang beda ya di industri ya. Sorry 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 sorry. Membentuk ya. Ini dari Intan Prili. Intan Prili. Coba lo acting marah dong. Sahabat gue dulu gue pikir namanya Intan. Intan? Lo nikung sahabat gue. Ah kureng lagi udah nggak usah lah. Kurang 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 kurang. Kurang 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 kurang. Kurang 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 kurang. Kurang kurang ya. Oke satu lagi. Hm. Oke. Kasih tau dong. Gimana biar dapat pasangan sefrekuensi. Sefrekuensi itu dari siapa tuh? Pertanyaannya. Dari. Dari. Sorry. Valdi. 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 Jodoh kali ya. Jodoh ya. Jodoh sih kalo kata gue, eh nang-nang Kayaknya kompromise deh Kompromise ya? Kompromise kalo kata gue Jadi waktu gue married, ya kita kompromise gitu Gue tuh pernah denger quotes dari Syakpa Gue juga lupa ya Kayaknya pernikahan tuh gak dimulai dengan kayak Yes I do, atau oke aku mau sama kamu Cuma kayaknya menikah itu setelah lu Pingin memukul pacar lu Udah mulat-mulat ototan, tak dulu tetap bertahan Menurut gue itu the real married Itu yang namanya komitmen Menurut gue ya lu telan aja lu jek-jeknya Karena menurut gue married tuh Tidak seindah yang dibayangkan Tidak seburuk yang dibayangkan Cuman membangun komitmen Dan menjaga komitmen menurut gue That's the beauty of marriage Nah Nat, orang-orang kan taunya Lu ini seorang figure yang multi-talenta Masa sih? Mulai dari musik, film, podcast gitu kan ya Ini yang menarik adalah Ada gak sih skill lain yang Lu kuasai Tapi belum banyak orang yang tau Ya Jadi gue tuh dulu juara SMPOA Ya bener lah Nah gue gak bohong Waktu gue SMA Gue tuh juara 10 besar lah Oh iya? Iya Lu mau ngetesnya? Lain waktu kali ya Oke 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 Bicara hal lain yang orang mungkin gak tau ya Ini kabarnya lu kan mengelola usaha kos-kosan di Jogja ya kan? Pertama, kenapa Jogja? Dan kedua, bagaimana sih cara lu maintain bisnis dengan model seperti ini gitu? Dimana orang-orang yang berada di industri lu mungkin lebih banyak membuka usaha kuliner atau fashion gitu? Pertama nyokap gue emang dari Jogja Oke Jadi to be honest itu sebenernya bukan bisnis gue sih Oke Tapi family bisnis Cuman bonyok gue tuh udah tua Jadi harus gue maintain Menurut gue properti dan kos-kosan itu paling aman Paling gak banyak mikir Tinggal promo-promo Tiktok, Instagram, dan lain-lain Cepet tuh ya Cepet Dan kayaknya kita gak perlu denger kabarnya kalau harga tanah tuh jatuh ya Iya betul Iya sih Jadi menurut gue kos-kosan is the best Itu saran dari buka gue sih Iya Nah Onadio Leonardo sebagai seorang pesohor di dunia entertainment nih Bisa dikatakan Karilo tuh gak main-main gitu ya Seorang Onad Berarti ya lah Ah iya Seorang Onad tuh punya fanbase di setiap bidang Musik ada Film ada Dan juga talkshow atau podcast juga ada Tapi kalau boleh tau Menurut lo sendiri tuh Parameter kesuksesan seseorang Di dunia entertainment itu apa sih Net? Kesuksesan menurut gue Saat lo happy menjalankannya Sesimpel itu sih Menurut gue Begitu lo mau jadi musisi Mau jadi aktor Mau jadi podcast Mau jadi campers Mau jadi producer Mau jadi kreatif As long as you're happy Menurut gue itu Lebih mahal daripada harga Uang lo Iya ya Karena gue pernah ngalamin itu di Di sebelumnya Walaupun duitnya lumayan Tapi gue gak happy Mendingan gue gak ambil yang biasa aja Tapi gue happy Jadi kesuksesan itu menurut gue happiness Happiness Kalau lo happy pasti lo total Terakhir nih Nat Yes Di antara semua profesi yang lo jalanin Sebagai musisi Sebagai DJ DJ aktor, influencer dan juga podcaster atau host gitu ya Kalau akhirnya pada suatu saat lo harus memilih salah satu mana yang akan lo pilih dan apa alasannya Kalau yang gue emang gue happy banget deh Musisi Musisi Gue suka banget ke band, DJ, apapun malah Cuman nampaknya di Indonesia karirnya lebih panjang Mungkin Mungkin Nampaknya host Host ya Host dan digital menurut gue nyawanya lebih panjang Oke Secara bisnis Cuman kalau secara happiness Music gak bisa bohong sih Karena gue dari umur 17 gue udah Tergila-gila banget dengan musik gitu Cuman musik itu lebih up and down aja sih Menurut gue Super fans, thank you banget udah dengerin gue Sampai berjumpa lagi dengan kesempatan Ingat Apa? Question mark Question mark Hidup itu tidak ada yang tau Hidup itu Yes Hidup itu penuh tanda tanya Makanya Jalan hidup lu Sesupermu Sampai jumpa 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 Sampai jumpa